Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 malam mulai jam 9 sampai selesai sekitar jam 12 belum ada pembukaan pembukaan 1 ya 1 mau ke 2 cm cuman pas besoknya kita begadang begadang besoknya dokter cek lagi ternyata pagi jam kita mulai lagi habis subuh ya jam 6 ya sekitar jam 10 juga belum ada pembukaan ya setap di satu ya akhirnya aku tanya dok gimana ini dok ya belum ada pembukaan biasanya kan kalo udah ke 4 itu pembukaan disana udah lancar ya akhirnya mungkin ya kode ruangnya belum bisa lahirkan normal akhirnya aku konsultasi ke dokter Sabyani akhirnya aku sama Billy ngobrol kita putuskan mau gak mau disesari ya karena udah seharian juga bundanya juga udah lelah cuman perjuangan banget dan memang aku udah gedegar ngeliat dia juga udah kecapean akhirnya ya mau gak mau kan gak mungkin pulang lagi dok ya aku bilang udah pasti bisa pulang ke rumah gak nih nunggu mulis udah gak mungkin Pak Aldi soalnya udah diinduksi terus juga udah kelelahan juga akhirnya diputuskan operasi selesai nah waktu itu pas banget aku timingnya pas lagi ada event nyanyi ya dok ya aduh dok akhirnya ini ya tapi alhamdulillah begitu aku ini tindakan apa sih gak lama dok ya kalau di satu jam ya satu jam dan alhamdulillah lahir di jam tiga belas ya tiga belas itu pas aku lagi dalam perjalanan dok WA sama dokter dok gimana anakku udah lahir belum dok terus dikirimin pokoknya dok ya iya udah lahir nih alhamdulillah cantik banget ya alhamdulillah jadi kita teman-teman bener-bener kemarin tuh perjuangan untuk kelahirannya tuh bener-bener menegangkan banget karena tadinya kita pikir bisa normal kan seperti kakaknya putih salju cuman kode rohnya ya harus tindakan sesar jadi sampai sekarang memang kalau sesar tuh harus ada kas operasi dok ya dia butuh istirahat sebentar gitu jadi penanganan lagi rezeki dan ini anak keempat jadi putih itu ketiga yang pertama akaknya cewek cowok cewek-cewek lagi empat dan ya semangat selalu itu untuk menjemput rezeki itu untuk anak keempat pokoknya semangat selalu menjemput rezeki gitu tapi artinya nama nanti artinya nama nanti artinya nama nanti artinya nama panjang ya kalau nama-nama anakku dari awal itu selalu ee mamanya bundanya yang kasih gitu ya aku paling ditanyain yang ini gimana pak kasih pilihan itu boleh tuh gue namanya bagus terus seika zalina brina tahir seika itu artinya ee yang dimuliakan gitu ya terus zalina apa ya hahaha soalnya panjang gak ada empat suku kata jadi aduh pokoknya namanya gimulakan terus wanita yang kuat brina tuh istriku tuh dia nggabungin nama-nama pokoknya namanya bagus lah pokoknya tahir yang belakang nama aku gitu selalu jadi anak yang selalu ee bersikap yang mulia terus juga kuat menghadapi ee mengaruhi kehidupan dan brina itu nanti saya cari tau lagi ya beratnya berapa panjangnya berapa? beratnya dok? izin dok kemarin dokter enggak saya bentar ya harus menikirin juga sama dokter soalnya aku kemarin tuh konsentrasinya gak terpecah ya karena aku pikir lahirannya di tanggal satu udah kian planningnya ya iya planningnya tanggal satu cuman gak ada pembukaan juga akhirnya di tanggal dua berat badan lahir 3325 gram dengan panjang badan 48 cm sehat cantik mirip siapa nih bang Adi mas Adi mungkin boleh diceritakan itu kan mas Adi pergi itu iya eh disini gimana sih ke bunda Wil mungkin justru respon dia kan jadi gini alhamdulillah sekarang aku banyak ok air nyanyi keluar kota itu pun kemarin dari Pekan Balu ya dok ya iya tanggal satu ya tanggal satunya dari bandara langsung yang antik rumah sakitnya juga kakak sama yang nomor dua aku dari bandara udah ketemu langsung di Primae Pak Sali udah di ruangan mau induksi kamar bersalin bun gimana bun udah udah mulai ini bun ee apa kontraksi ee kalo mau mules mules gitu udah masuk induksi pak cuman masih berasa dikit terus terdaten kan sorenya dicek baru pembukaan satu epa kita tunggu nanti sampai pembukaan berikutnya biasanya kalo udah keempat tuh langsung dia cepat lebih cepat cuman dia start di pembukaan satu nah aku bilang ke istri bun nanti begitu kamu menjelang akhiran ee jawab nyanyinya aku hold dulu ya justru istri yang bilang udah gak apa-apa ini anak mau empat udah papa nyanyi aja soalnya gimana gini aku udah liburin satu hari beberapa hari gitu ya cuman istri juga belum ada rasa-rasa pengaliran aku kok suatu berdok bahwa gimana dok 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 bilang bayinya sudah siap untuk lahir sudah 3-3 minggu udah siap Ibunya gimana mau nunggu mules yang benar-benar atau gimana tersebut di rumah istri kebetulan belum ada rasa mules ya dok ya cuman dia ngerasa udah Udah berat banget Udah berat, karena bayinya tuh Agak cukup besar ya dok ya 3 kiloan ya Terus istri bilang, Pah Udah nih Bunda udah siap ngelahiran aja Kata dokter juga udah Umur bayinya udah pas buat lahiran gitu Tapi belum ada rasa Mules Terus gimana Bun Aku masih ada yang muncul nyanyi Yaudah Papa berangkatnya nyanyi ke Pekan Baru Aku berangkat sendiri ke rumah sakit Emang luar biasa si Bunda Beli ini ya Di operasi, mau nyanyi dulu Bun Ya boleh berangkat Aku bilang ke Bun, udah nyanyinya di hall dulu Udah udah Papa berangkat aja Atau juga kalau misalkan Papa misalkan aku lagi belum merasa Mules, kamu lagi ada syuting atau nyanyi Tiba-tiba aku lahiran lah, lahiran aja Pokoknya Bismillah Aku yang mendedet kan si Bunda Biasanya kan kalau istri Nunggu suaminya tuh harus di samping terus Beda sama istri salju ya Bu dokter ya Itu dia kemana-mana pengen ikut Aku berangkat syuting, nyanyi Dianya gelendotan terus Tapi yang bayi kedua ini Dianya tuh Mandiri banget gitu Karena dia tau kalian Anak mau keempat ya Akhirnya Begitu mau masuk uang operasi Aku panggil ke dokter Dok Gimana ya dok Aku harus nyanyi tanggal segini dok Jam segini dok Udah gapapa Ali berangkatnya kan Bunda Bili juga Okein Tapi aku malah bilang ke Bili Udah bun Ini kan horsemancer Bilang panik ya I.O Istri mau lahiran Pasti gapapa Udah gapapa kamu berangkat aja Akhirnya aku bilang ke dokter dok Itu biaduk ya Udah paling yang tenang Malah akunya yang lebih panik dari istri Dokternya malah yang tenangin Udah paling tenang Pokoknya kita Lakin yang terbaik gitu Ini pertama kali gak pernah pilih di sebelah ini Betul ini pertama kali Itu gimana seksual Pikiran sama gue Justru pas sambil nyanyi Ada gue gimana ya Sempet Sempet lupa nada Cuman ya bismillah Karena ini kan Kita jemput rejeki juga buat anak Ya Tercuali pas Isteri lahiran Sayangnya lagi Gimana gitu Dukung mah Kalau gak ngurusin Jadi kan kerja juga buat Anak istri juga Dan sudah dapat terus itu juga Dari Udah Bili Tapi emang jujur Ini pertama kali Anak lahiran Aku Enggak ada disitu Deggiganya luar biasa sih Ong Bili Eh Mungkin Empang hati mungkin 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 emang Mungkin emang Ada kejar setara juga Karena kan anak keempat kan Butuhnya mahal juga kan Justru akunya malah bilang ke istriku Udah bun Ada hari tawaran jawab nyanyi Tahun dulu Biaran Hari ini harusnya kan syuting me Karena memang Mesti dampingin Kan masih Habis Koperasi sesari Aku juga Tadi 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 Dan Kalau ditanya sama dia Hari libur Pak Bilangnya libur Tapi yang pasti Dia semangat selalu sih Ini kan Anak keempat ya Bismillah Bismillah Insya Allah Bundanya sehat Dede bayinya juga sehat Semua sehat Terima kasih doa Teman-teman semuanya Terima kasih Buat Terima kasih Buat Dr. Sabrani Tanjung Dan tim semuanya luar biasa Aku kan jujur Karena nggak dampingin Langsung Terus juga Ada proses Induksi Yang boleh dibilang Seharusnya kita pikir bisa Normal lahirannya Ternyatanya Harus Ya koda rulonya Opensi sesar Dan itu memang Sama aja kan Semua udah takdir ya Akhirnya Saya dapat banyak banget Penjelasan dari dokter Yang bikin Saya tenang juga Dan tim juga Men-support dan Profesional banget Jadi akhirnya Saya Nggak ada disitu Pas lahirnya istri Cuma karena emang Bu dokternya Anak pertama juga sama beliau Lahirannya Ya bilinya juga Nyaman kan Akhirnya udah Walaupun udah hidup Berangkatnya Bismillah Bang Kakak tangannya Super diapa Masih ada penyesalan sedikit Gak sih tentang Ninggalin istri Jujur iya sih Jujur pas saya Berangkat Aduh Tau gitu gak usah dengerin Kata si Buda Bili Udah gue stay aja kan Tinggal izin ya namanya Pas matcher Cuman dia bilang udah mau berangkat Malah dia Tadi kan masuk jam 12 ya Kamar operasi ya Iya Tadi rencananya mau nemenin ya Aku bilang Udah bun aku nemenin aja bun Udah apa-apa gak apa-apa berangkat Waktu pas Dicek-cek dia mau masuk pro operasi Wah dia udah jam berapa nih Kau berangkat nyanyi gitu Malah dia nyurusin nyanyi Tapi bunuh mau lahiran nih Yaudah bismillah pak Karena ya Bu dokter Sapi Ani Terus juga ini kan Alat pindakannya sesar Itu biasanya gak terlalu lama ya Berang lebih satu jam Berang lebih satu jam Terus Tapi pas Aku berangkat Belum nyampe Di lokasi nyanyi Bu dokter udah ngirimin foto Udah lahir nih Dan Itu yang tadinya pun Bener-bener was-was Udah mulai lega dikit gitu Tapi bisa dikatakan Kalinya tidak mengadangin Ketika lahir ya Nah itu Aku peseng kan Sebenernya ada pertua kan Opanya Opa nanti begitu Lahir Jadi bayinya Opa azanin dulu Ntar begitu aku nyampe Aku azanin lagi Dua kali azanin Alhamdulillah Jadi begitu kelar nyanyi Aku Langsung berangkat ke rumah sakit Begitu Nyampe Di rumah sakit Langsung aku azanin Alhamdulillah Ini kan pake Baga sitter gak sih Atau Karena kan Anak yang Si Nah Bunda Biri itu Masya Allah ya Dari anak Kakaknya itu Dia ngurus sendiri Ya Sampai sekarang pun juga Tetap nih adik Kakaknya juga dibawain Bu dokter ya Ya Memang dia itu Luar biasa sih Mandiri banget Cuman nanti kedepannya Kalaupun Dia bilang sih Ya insya Allah si Bunda bisa Pak Karena kan dia dirumah aja Sebagai ibu empat angga Jadi Kita bareng-bareng Karena kan ada Luar mertua juga datang dari Palembang Cuman Memang mandiin bayinya Dia masih belum berani Dari anak yang Pertama sebelumnya juga Pasti diajarin Cuman Nanti mungkin dia akan anaknya juga Beli pengantin berani kakak? Saya jujur Mandiin bayi belum berani Gendong aja kan masih kaku Ntar kalo udah umur setahun Baru tuh udah Ya 6 bulan lah Masih bisa digendong Tapi kalo kemarin tuh Nah ini Memang Natural ya Apa Ngalir Biasa aku gendong tuh gak berani Cuman Kan begadang nih Semalem Dia masih ada efek Dari 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 dasar Dia masih agak ngantuk Malam-malam kan Harus disusuin terus ya Biar Bagus Apa Perkembangan bayinya Kan Masih eksklusif Alhamdulillah Udah kita begadang Aku Gendong dari box bayi Terus tarot di badannya Dia nyusuin Itu Memang Agak tegang-ngantega Soalnya yaudah Mau gimana lagi Soalnya bundanya masih agak lemas Kalo kemarin kan Normal dia Udah bisa langsung Mobilisasi Cuman karna ini sesar Jadi Aku Bantuin dia Anak bayinya Berarti ya Aku di luar sahaja sendiri udah tau Bukan sih udah ada adanya Justru sekarang nih Baru muncul dia Agak-agak jeles-jelesnya nih Iya Gak ganteng terus ya Selama kontrol Ganteng terus Cuman dia udah ngerti kan Ada adik bayi di perut Nah begitulah Akhir Dia Bundanya tuh nempel terus Karena kayak adatasi dia Biasanya kan dia yang Bundanya bareng terus Sekarang Bundanya harus Nyusuin adiknya Tapi Dikasih pengertian sih Dia juga Gak ngerti nih Nih adik ya Adik alisnya ya Sekarang dia juga ngerti Dan Happy sih dia Dia di ajak main Dek mainnya Dek Belum bisa main lah Masih bocah Belum ngerti gitu Dan Kakak-kakaknya pertama yang kedua Nanti pas udah pulang ke rumah Baru nanti Beliau Bisa ketemu hatinya Itu udah gak sabar sih ketemu hatinya Udah excited banget Tapi di anak keempat ini emang Rejekinya emang ada aja gak sih Mengalir banget Kita liat-liat di stasiun TV Di offer juga Alhamdulillah Alhamdulillah tuh memang Kalo Anak tuh rejekinya Udah ada Rezeki masing-masing ya Dari anak pertama Kedua Ketiga Kempat Dan Ya memang ini Saya begitu lahir Nih dok Begitu lahir Pas banget nih Pas lahiran Tanggal 2 Mas Ahmad Dhani WA saya Adi siap nyanyi sama Triad ya Terus aku bilang Padai pas banget nih Rezeki anak nih Wah Alhamdulillah Kongres ya bro Selamat dari mas Ahmad Dhani Kemarin kan sempet ramik tuh Adi nyanyi sama Triad Terus beliau juga kan lagi nyanyi vokalis Terus itu berbarengan tuh Pas bu dokter WA Ini anaknya lahir nih Habis dokter WA Mas Ahmad Dhani WA Ali Siap nyanyi sama Triad ya Sebarang nih udah rejeki anak udah Allah Alhamdulillah Pokoknya Insya Allah Sehat semuanya Terima kasih doa dari pemerintah semuanya Cuman memang ini bayi baru lahir tuh harus disusun terus agak keliatan Nah Apa Berat badannya Burur Di tahap awal kan bisa berat badan bayi turun dulu Nanti akan mengejar seiring dengan produksi AC yang meningkat Nah itu Jadi sekarang ini lagi bergarang-begarangnya untuk memberikan AC itu Terima kasih teman-teman udah Okay Support doa dan juga perhatiannya Terima kasih juga Dari Terima kasih ya teman-teman ya Ya ini bubalik lagi jadi suami siaga lagi nih Karena Memang Bunda masih observasi juga ya Iya Mudah-mudahan bisa pulangkan dulu ya Insya Allah Garanggain ya dok Maasih ya dok Maasih ya dok ya Terima kasih telah menonton!